Seorang anak di Kota Batu, Jawa Timur menjadi korban perampasan ponsel oleh kawanan pemuda tak dikenal. Aksi pelaku sempat terekam CCTV. Kawanan pemuda merampas ponsel milik salah seorang anak di Kota Batu, Jawa Timur. Modusnya adalah dengan menuduh korbannya sebagai pelaku penganiayaan. Aksi ini tengah marak di Kota Batu, sedikitnya ada 5 orang yang menjadi korban dengan modus yang sama. Seperti yang dialami oleh Muhammad Rengga Pratama, siswa salah satu SMP di Kota Batu, perampasan ponsel dengan modus korban dituduh menganiaya adik pelaku juga dialami 3 pelajar SMP lainnya bernama Muhammad Tegar Salman, Maulana Malik Ibrahim, dan Anugrah Akbar Sanjaya, pelajar SMP 2 Negeri Kota Batu, asal Desa Bumiyaji, Kejamatan Bumiyaji, Kota Batu. Dalam rekaman kamera pengawas, kedua pelaku sebelum merampas ponsel milik korban, korban dipunceng sepeda motor menuju ke tempat yang sepi. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Korban sedang bermain sepak bola bersama teman-temannya di lapangan Desa Puntan Kejamatan Bumiyaji. Di awal itu diadak ke arah Mullah, terus saya diturunkan di situ, terus sampai saya diambil, diambil, terus temannya satunya nantar saya ke dekat Taman Kenangan, karena terus itu saya diturunkan di situ, secara ditinggal. Ditinggal? Iya. Tapi enggak sempat di apa, mungkin di, di mana, di apa, apakan sama Anug, enggak? Enggak. Terus sebelum diajak itu, waktu menemuin rengga bagaimana dia? Tahu belum. Kok sering kah itu? Tahu-tahu naik di gonceng mau itu? Gimana? Di, diajak. Di bujuk gimana? Katanya adiknya habis dikeroyok terus, di, disurunkan jenguk ke sana. Katanya kan hilang di sawah, jalan-jalan. Saya samarain anak saya. Terus, setahunya saya dikasih tahu teman, apa itu? Kegendak ya, di tibu itu. Terus saya sadar. Biasanya HP-nya itu digunakan untuk apa oleh putra yang jenisnya? Buat main game. Selain main game? Buat belajar online. Setelah peristiwa ini, ada upaya untuk mencari tahu siapa pelakunya itu, enggak? Enggak. Enggak, ya? Atau melaporkan ke petugas, ke polisian? Enggak. Enggak lah, Bu. Apa, Bu, yang misalnya diinginkan? Karena ternyata informasinya peristiwa ini tidak hanya di sini saja, ada di petugas, pada daerah, ya? Harapannya bagaimana? Ya, supaya cepat ketemu. Lagunya? Orangnya, jalan-lagunya. Sedangkan salah satu korban bernama Anugrah Akbar Sanjaya, ponselnya dirampas di tempat sepi usai korban dipukul dan dipiting lehernya oleh kedua pelaku perampasan. Saya dipukul, ditendang. Nah, setelah itu saya terjatuh, itu jalannya sudah asfalan. Nah, saya terjatuh, nah tas saya itu ya sudah jatuh, sama baju saya sudah dilepasin sama orangnya. Nah, saat saya sudah jatuh, orangnya itu langsung menarik tas saya, kemudian tas saya itu dibuka-buka. Ya, sampai buku saya, kertas tugas saya itu terlempar-lempar ke jalan-jalan, gitu, mas. Berapa orang di situ? Itu dua orang, HP-nya teman saya sama adik saya. Berapa HP jumlahnya? Nah, itu dua, itu. Dua HP. Dua HP. Terus kamu, waktu HP kamu direbut itu di mana? Nah, saat itu saya diantar ke rumahnya dulu. Nah, saya diantar ke rumahnya, itu tapi rumahnya kosong. Ya, rumahnya agak besaran lah. Rumahnya kosong, kemudian saya diturunkan di halamannya, gitu. Kini aksi perampasan ponsel anak menjadi teror di kota Batu. Anak-anak diminta untuk lebih berhati-hati dan menolak ajakan berbicara dengan orang asing. Dari Batu, tim liputan melaporkan.